Siyadar Alun, ribuan warga dari delapan gampung dalam kemukiman Gampung Lang Kecamatan Pidi Kaupaten Pidi pada Sabtu 8 Oktober 2022 menyediakan 7.000 nasib bungkus serta menyantuni 100 anak yatim piatu pada puncak peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang dipusatkan di Masjid Al-Qurban. Ketua Panitia Pelaksana Maulid Kemukiman Gampung Lang Tengku Asri Samsul kepada Seraminus.com pada Sabtu 9 Oktober 2022 mengatakan puncak peringatan maulid Nabi tahun ini diselenggarakan lebih meriah dari tahun sebelumnya. Sebagai tradisi pada setiap peringatan puncak maulid, pihaknya turut menyantuni anak yatim piatu dari kalangan kurang mampu dari delapan gampung sebanyak 100 orang. Mereka yang terdatang oleh kecik selanjutnya diutus untuk mendapatkan santunan. Santunan itu berupa uang tunai beserta kain sarung. Sementara bagi masyarakat umum diberikan nasi yang telah dipersiapkan sebanyak 7.000 bungkus. Dari PD, Idris Ismail, Serambi On TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.